Intro Di mana Pak? Nahas Nasib Sulaiman, seorang warga kelurahan dan kecamatan Kedopo, kota Provolinggo. Sekor sapi miliknya hilang di gondol maling. Sapi itu dibawa kabur tiga pencuri yang beraksi menggunakan sebuah mobil. Sapi milik Sulaiman itu sejak sembilan bulan lalu dititipkan untuk dirawat oleh seorang kerabat Sulaiman, yaitu Ajis Madhari, warga Jalan Musi Kelurahan Jerebeng Lor, kecamatan Kedopo. Kamis 1 April 2021, sekitar pukul 4.30, sapi yang dulu dibeli seharga 15 juta rupiah itu dibawa kabur maling dari kandang sapi di rumah Ajis Madhari. Berdasar informasi yang dihimpun di lokasi, sekitar pukul 4.30 menantu Ajis, yaitu untung 45 tahun melihat ada mobil yang terparkir di sisi timur kandang. Lalu ada tiga orang muncul dari mobil itu. Lalu salah satu pelaku membawa paksa satu ekor sapi dari dalam kandang. Untung yang mulanya hendak mematikan lampu rumah, kontan berteriak-teriak maling. Aksi pencurian ini juga disaksikan Ruhama, istri Ajis Madhari. Ruhama juga sempat berteriak-teriak maling, tetapi tidak ada satupun orang keluar. Komplotan maling tersebut akhirnya berhasil mengangkut sapi curian dengan mobilnya. Supa ini, anak Ajis Madhari mengatakan bahwa semula, ibu dan kakak ipannya tidak curiga melihat mobil putih bagus yang berhenti dekat rumahnya. Setelah terdengar sapi dimasukkan ke bagasi mobil, barulah mereka sadar terjadi pencurian. Dalam kejadian ini, Supa ini merasa heran karena sudah ada teriakan maling, tetapi tidak ada satupun warga yang keluar. Tadi itu pas ibu mau berangkat sholat itu ada mobil Al-Faisa Putih di timurnya pas kandang sapi ini. Dikira terus ibu berangkat sholat, dikira itu mobilnya tamu, dikira mobilnya itu bagus, tidak mungkin mobil bagus itu memot sekor sapu. Terus ibu tidak curiga sama sekali, terus jalan sholat ke Musonah. Masa itu kakak ipar saya itu juga nginceng mau matikan lampu, kan sudah subuh. Dilihat kok ada mobil Avanza, jadi curiga, kayak curiga itu kakak ipar saya itu. Nginceng terus ada bunyi kayak grabak, terus langsung jalan, cepat mobil itu terus teriak maling kakak ipar saya. Saya juga keluar juga langsung teriak-teriak maling juga. Katanya sempat kelihatan malingnya ya? Tidak, tidak kelihatan. Kalau ibu saya itu kelihatan, tapi sama, lihatnya itu ada tiga orang jalan di sini, di sekitar belakang rumah, ada tiga orang. Mungkin ya juga ada yang masuk juga ke kandangnya juga. Jiri-jirinya apa, kalau boleh tahu, tiga orang itu pakai masker? Saya tidak tahu orangnya itu kayak anu, anu, enggak tahu. Ibu saya yang tahu itu. Saya cuma lihat mobilnya sudah kabur, bawa sapi itu. Sempat diteriaki maling gak waktu itu? Iya, saya yang teriak sama kakak ipar saya, yang teriak-teriak maling. Dibangunin semua keluarga berarti waktu saat itu ya? Iya, tapi anehnya, meskipun saya teriak sama ipar saya, kakak ipar saya itu, tidak ada orang keluar, cuma ibu saya itu keluar dari musola. Bu, berapa ekor sapi yang diambil? Satu. Kira-kira kalau dijual sapinya itu berapa? Ya, sekitar 20 juta ke atas, 20 juta. Sapi berukuran besar itu, harga jualnya sekarang ditaksir sekitar 20 juta rupiah. Menurut Ajis Madhari, sapi besar itu dibawa kabur ke arah timur. Di TKP, Ajis mendapati pintu kandang dirusak menggunakan linggis dan tampar pengikat dipotong. Di lokasi kejadian, Ajis menyatakan masih bersyukur karena pelaku tidak menggondol kambingnya. Ajis menyatakan kejadian ini telah dilaporkan ke Babim Kam Timnas Cirepeng Kulon. Tetapi Babim Kam Timnas Cirepeng Kulon, Brigadir Polisi J.C. Raid, mengaku belum ada laporan kejadian kemalingan di Polsek Wonoasih. Yang menyarankan korban melanjutkan laporannya ke Polsek agar dapat dilakukan penyelidikan. Ini saya sebagai Babim Kam Timnas, mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi pencurian seekor sapi. Jadi ini kita mendatangi TKP, mengumpulkan barang bukti yang ada, mencatat saksi dan korban. Namun sampai saat ini, untuk korban masih belum melapor secara resmi. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap mendatangi ke TKP, siapa tahu bisa membantu dan siapa tahu masih rezekinya bisa dicari. Komandan mengingat, korban belum melapor, apa akan dia? Kita sarankan untuk melapor. Sampai saat ini memang korban masih belum melapor, tapi kita sarankan agar tetap melapor. Kita tunggu di Polsek Wonoasih, nanti biar ditangani sama Bapak Reskrim. Dan untuk informasi selanjutnya, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak Kapolsek di Polsek Wonoasih. Laporan Muhammad Angga, Tadatudai TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!